wow yes bingung oh oh oke teman-teman aku mau nge-scan ini jenis kucing apa hah hah ini pohon apa ya teman-teman assalamualaikum halo fans sama datang di kena echarma fun and play teman-teman udah pada liburan sekolah kan main apa yang serbude tapi di luar hmmm apa ya oh kita main satu roda aja yuk ayuk teman-teman kita main sepatu roda yuk ayo di luar yuk beres kak kak mana helmnya ah gak usah pake lah deh ayo udah yuk kak udah pake belum jam tangan Aimo nya udah dong aduh flip yuk kita main yuk ya ya wuuuuu wuuuuuu yuk yuk Oke teman-teman, sekarang aku pengen challenge main sepatu roda pakai cup. Eh Dek, Kakak mau ke taman situ dulu ya Dek? Oke, hati-hati ya Kak. Oke, tadaaaah. Aduh, aku telepon car ma'ah, Kakak video aku. Halo Dek, iya Kak. Kakak nabrak pohon. Hah? Kakak jatuh. Iya Kakak jatuh deket pohon ini. Di mana jatuh pohonnya? Ini Kakak fotoin. Di sini pohonnya. Oh iya, ada tau. Ada kesana ya, tunggu ya Kakak. Oke. Yaudah ada kesini ya, Kakak tunggu. Hah? Kakak kenapa? Sakit nggak Kak? Enggak kok enggak, cuma kaget aja. Makasih ya udah datang. Iya sama-sama. Eh Bumbu mah video call. Eh mama mama. Halo nak. Iya ma'ah. Ini mama ada puding coklat. Ah, ada puding coklat. Ayo pulang. Eh iya kita pulang ya. Yuk kita pulang. Yuk. Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang di Kira Encarma Fanet. Hari ini Kira Encarma bakal unboxing AIMO terbaru yaitu AIMO Z6. Kakak apa sih bedanya AIMO Z6 sama AIMO yang lain? AIMO Z5, AIMO Z2 sama Y1. Nah, pengen tau kan? Dan sekarang ayo kita unboxing aja yuk. Yuk. Kita buka. Wow. Ini dia teman-teman. Oke teman-teman, ada dua macamnya yaitu warna hijau dan warna ungu dan pink. Dapatnya biasa, aku pengen yang pink dong. Aku pengen yang warna biru dan hijau biar sama kayak baju aku. Kita buka ya teman-teman. Wah, bagus banget. Oke teman-teman, ini dia. Keren banget kan? Oke teman-teman, jadi bedanya AIMO Z6 dan AIMO lainnya yaitu ada flip mode-nya, jadi ada kamera depan sama ada kamera belakang. Kayak gini. Gini dia. Jadi ini ada dua kamera ya teman-teman, ada kamera depan dan kamera belakang. Kamera depannya 5MP, kalau kamera belakangnya itu 8MP. Jadi teman-teman, kita bisa kamera depan buat selfie, kalau kamera belakang buat foto-foto sekitar kita. Wah, bagus sekali. Oke teman-teman, jadi kita gunakan kamera depan untuk selfie dan kamera belakang untuk memotos sekitar. Kayak gini caranya teman-teman. Kalau untuk merubah ke kamera belakang, kita tinggal switch aja ke atas. Aku pengen foto bunga itu ah. Bagus banget. Fungsi yang ketiga itu adalah bisa locating. Jadi orang tua kita, mama, kakak, papa, pokoknya orang tua kita bisa tahu kita lagi di mana. Misalnya di rumah teman, di taman, atau lagi di jalan. Fitur berikutnya adalah kelas mode. Jadi orang tua bisa mengaktifkan mode ini kalau anak-anak sedang sekolah atau sedang di tempat les. Pokoknya pas sudah nggak bisa diganggu deh. Jadi IMO-nya nggak bisa berfungsi cuma untuk petunjuk jam aja. Dan fitur selanjutnya itu adalah AI Scanner. Jadi kita bisa nge-scan apa yang ada di sekitar kita teman-teman. Oke teman-teman aku mau nge-scan ini jenis kucing apa. Oh ternyata ini kucing short hair oriental teman-teman. Aku mau scan yang lain deh. Dadah teman-teman. Ini pohon apa ya teman-teman? Aku nge-scan deh. Wah ternyata ini pohon Lohansun. Lohansun. Dan fungsi berikutnya adalah AdFriend. Sama pengguna IMO ya contohnya begini. Dan setelah jadi teman kita bisa telepon, kirim pesan, foto, video, dan stiker. Dan pastinya IMO ini waterproof. Bisa sampai 20 meter loh. Nah seperti ini nih, kiracermu mau renang nih. Yuk kita buktiin. Yuk. Oke teman-teman sekarang kita bakal coba IMO Z6 di kolam renang. Ayo kita mulai. One, two, three. One, two. One, two, three. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe! Terima kasih telah menonton!